Ralph Nelson Elliott, penemu daripada Elliott Wave. Dia melihat gelombang laut dan mencoba berpikir bagaimana apabila ternyata pergerakan harga itu memiliki repetition atau mengulang gelombang sesuai dengan gelombang laut yang ada di sini. Itulah yang terjadi awal mula dan cikal bakal daripada Elliott Wave. Dalam perjalanan saya 14 tahun di market, saya melihat bahwa ISG itu sangat-sangat nurut atau mengikuti pola-pola daripada Wave Principles. Jadi kali ini kita akan coba melihat bagaimana sih pergerakan harga di pasar saham Indonesia dari sudut pandang Wave Analysis yang mana sejak 14 tahun yang lalu saya selalu menggunakan itu. 2009, 10, 11, 13, setiap crash yang terjadi saya bisa mendetect turning point maupun mid-term to long-term price direction dengan menggunakan Wave Analysis. Sekali lagi ini adalah mid-term, berarti kalau kita ngomong mid-term itu at least 4 sampai 6 bulan ke depan bagaimana pola geraknya. Kita akan lihat bahwa ternyata ISG itu tidak masuk di dalam kondisi yang beris. Dan ingat catat baik-baik, sejak Januari 2020, Maret 2020, dan kemudian di 2021 awal, di berita 1, ada saat itu saya mengatakan bahwa bottom akan terjadi di Juli dan kemudian akan mulai up lagi. Yang terjadi hari ini, indeks benar-benar mengalami bottom yang tersebut. Mari kita lihat cuplikan di berita 1. Di dalam pergerakan cycle pasar saham dunia, itu ada 2 poros penting. Yang pertama adalah Januari atau Juli, pilihannya di situ. Jadi kalau Januari, dia itu menjadi sebuah momen di mana harga turun dalam, seperti di tahun 2020, maka Julinya itu akan menjadi pesta pora. Artinya bottoming dan kita mulai rally beli. Ini adalah poros yang diteliti oleh William Delbert Gantt. Di dalam bukunya kita bisa melihat bahwa ada poros Januari dan poros Juli. Oke, Anda sudah melihat cuplikan di berita 1 dan saya jelas mengatakan bottoming itu di Juli, terus kemudian price itu akan cenderung up lagi saat ini bulan September. Dan Anda melihat bahwa pola pergerakan harga sudah jauh meninggalkan pergerakan harga di Mei sampai Juli. Ini menjadi satu bukti bahwa sudut pandang saya sejak awal bahwa wave ini berpengaruh dan indeks saat ini bergerak di dalam wave 4. Bersiap-siap untuk menjadi wave 5. Jika memang ini semua terjadi, maka Anda akan melihat indeks pada akhirnya mencapai level 7.300, 7.500. Berapa lama? Kalau kita melihat pola pergerakan wavenya, Anda akan mengetahui bahwa cycle midterm atau longterm itu kurang lebih sekitar 4 bulan hingga 6 bulan. Kalau kita melihat dari sudut pandang perspektif weekly chart yang ada di ESG. Dengan ini kita memiliki satu referensi, kita memiliki satu gambaran bahwa sebenarnya market kita tidak bergerak di dalam kondisi bearish, tetapi sideways yang besar. Ini yang disebut dengan mega sideways dan ini sudah terdeliver 2021 terjadi sideways yang besar. Anda bisa melihat bahwa wave 4 ini merupakan bentuk daripada complex correction dan setelah ini harusnya akan meledak naik ke atas melalui wave 5. Tetapi kita harus bersabar. So, at least setidaknya kita bisa mendapat satu gambaran bahwa indeks kita satu tidak bergerak di dalam kondisi bearish, tetapi indeks kita masuk di dalam sideways untuk bersiap-siap naik ke atas. Mari langsung kita lihat di chart, saya akan memberikan briefing untuk minggu ini dan dua minggu ke depan. Kira-kira Anda di dalam menyikapi investasi harus seperti apa dan bagaimana cara melihat wave ini. Oke, sekarang kita melihat chart daripada weekly di IHSG. Nah, ini adalah crash yang terdalam pada saat itu di 2020, yang mana Anda juga sudah lihat bahwa saya memberikan informasi bottom tanggal 24 Maret dari video yang Anda juga bisa lihat di Youtube ya, kapan IHSG rebound. Terus kemudian kenaikan ini berlanjut sampai hari ini di tahun 2021. Nah, ini adalah wave 4 yang sejak awal ketika saya bicara tentang outlook index kita ya, di 2020 itu akan memasuki wave 4 di tahun 2021 dan nanti 2022nya akan mulai recover besar-besaran karena pada saat itu COVID saya percaya mulai benar-benar sudah terkontrol ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan banget, wave 3 keempatnya sudah jadi dan berikutnya adalah kita akan melihat perjalanan dia kelima. Selama harga tidak turun di bawah 5.700, harusnya perjalanan IHSG ini tetap akan mulus ya. Jadi, kalau kita lihat lagi, perjalanan IHSG di dalam wave movement setelah crash itu sangat bisa diandalkan. Nah, sebagai contoh, pada tahun 2013, ini contoh yang simple banget, harga drop dengan signifikan. Setelah itu tidak lama, dia mengalami sebuah rebound yang ngeri juga nih dalam waktu 4 minggu ya, jadi ini adalah weekly trend. Ini kenaikannya dahsyat sekali dan kemudian dia juga membentuk 5 wave ke atas. Ini wave 4-nya, sempat sideways kecil kurang lebih dari bulan September sampai Desember. Ini sideways, terus kemudian masuk ke Sun Capricorn tentunya dan kemudian akhirnya dia naik lagi. Dia drop lagi dalam dan 5 wave sudah terjadi, kemudian dilanjutkan di tahun 2015. Ini juga bikin 5 wave rally ya. 1, 2, 3-nya di sini, 5-nya wave yang terpanjang. Habis itu drop lagi. Dan akhirnya patah sampai di tahun 2021 ini. Jadi secara cycle, kita sudah melihat bahwa sejak 2019 ini 3 gerakan turun. Dan ini adalah perjalanan yang bisa kita simpulkan bahwa ini adalah wave 5 rally dan sangat jelas sekali. Artinya kalau ini wave 5 rally-nya benar-benar berhasil, maka dengan mudah kita bisa simpulkan minimum all-time high itu akan terjadi. Karena kita tahu bahwa Dow Jones itu juga sudah all-time high, Nasdaq all-time high terus. Kita terhenti dengan berbagai macam story ya, dari Jiwasraya, terus kemudian Covid yang meraja lelam. Ini tentunya ada konsep delay. Jadi market itu kan ada leading, ada laggard. Di mana IASG itu kayaknya kali ini dia laggard. Yang lain market sudah kemana-mana, market kita belum. Jadi kalau kita perhatikan indeks itu pada akhirnya menembus 6.680 atau bahkan lanjut terus ke atas, itu bukan satu hal yang mengejutkan. Karena memang sebenarnya sudah harusnya demikian. Kalau kita lihat secara teoritis, target daripada wave 5 itu di 6.990, berarti ya 7.000 kena lah ya. Dan di external retracement 224-nya harusnya di 7.300. Level tersebut biasanya kalau sudah kena 7.300, maka 7.500 itu adalah level psikologi setiap 500. Nah ini perlu sekali untuk Anda ketahui bahwa di dalam perjalanan wave analysis ini, kita tinggal benar-benar akan menunggu munculnya sebuah demand besar dan menembus multi-week diagonal trendline. Jadi ini weekly ada trendline di sini, ada resistance maksud saya, di sini resistant, di sini resistant. Jadi pada saat dia punya volume yang besar sekali dan kemudian dia tembus level ini, maka saya percaya bahwa target daripada wave 5 itu akan tercapai dan all time high terjadi. So, ini adalah outlook mid term to long term, bukan untuk trader harian. Kenapa? Karena kita perlu outlook yang agak panjang dalam investasi kita, kita perlu outlook yang lebih luas jangkauannya agar kita bisa lebih mudah menentukan posisi secara long run. Sama kayak kita lihat GPS, tentunya kita akan melihat dari sisi yang jauh dulu kemudian baru kita masuk ke detailing. Ini penting sekali untuk Anda ketahui apabila kita sudah punya mapping seperti ini dan selama dia tidak turun di bawah 5.700 tidak close di situ, maka wave 4 ini harusnya akan berakhir dengan konsolidasi dan kemudian dilanjutkan dengan wave 5 rally. Mudah-mudahan analisis ini benar, karena pada saat indeks ini bisa menembus ke atas semuanya happy dan let's make money. Jadi mari kita doakan bersama, jangan doain saya salah tentunya. Mudah-mudahan ini semua analisisnya bisa digunakan dan Anda bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Baiklah, trade planner Anda sudah melihat trading strategy yang saya bagikan kepada Anda bagaimana kita bisa memanfaatkan wave analysis seperti laut ini. Repetition daripada gelombang akan mempengaruhi daripada pergerakan IHQ dan kita bisa menakukan coding dan menemukan kemungkinan besar arah akan kemana. Saya akan memberikan update yang lebih detail dan tutorial yang lebih dalam tentang bagaimana caranya menghitung time, tanggal berapa harga akan naik turun di A-Club Academy. Kita akan bersama-sama live trading dan mencari saham-saham yang keren banget di era pergerakan harga akan masuk di dalam wave 5. So, ini adalah nomor untuk mengaktifkan A-Club Super App, karena di dalam A-Club Super App, semua informasi e-learning, trading signal, eye of future research akan di situ. Silahkan WhatsApp dan coba 2 hari free access untuk kamu. Selamat menikmati A-Club Super App dan make money with astrology.